Students, welcome back. Kali ini kita kembali di materi Null Hypothesis Significance Test untuk yang pendekatan non-parametrik. Di materi sebelumnya kita sudah belajar Null Hypothesis Significance Test dengan pendekatan yang parametrik. Sekarang kita masuk ke pendekatan yang non-parametrik. Oke, mari kita mulai. Jadi yang akan kita bahas kali ini, of course ya, Introduction to Non-Parametric Methods, lalu beberapa non-parametrik statistical test seperti Sign Test, Wilcoxon Sign Rank Test, lalu Man-White New Test atau Wilcoxon Rank Sum Test dan Kraskal-Wallis Test. Nah, intro dulu. Di materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari Hipothesis Testing di mana kita punya asumsi tertentu dari sampel kita. Asumsinya misalnya seperti kita asumsikan populasinya mengikuti distribusi normal seperti Z dan T statistik, atau kita asumsikan populasinya itu memiliki probability distribution tertentu. Jadi seperti misalnya kita asumsikan dia mengikuti F distribution atau size square distribution. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sebelumnya kita punya asumsi tertentu tentang populasi kita. Nah, sebagai contoh ya, ketika kita menggunakan Z statistik, maka kita punya beberapa parametric assumption, seperti misalnya dia normally distributed, lalu minnya adalah 0, standar deviasinya adalah 1. Nah, di sini yang dimaksud min dan standar deviasi ini untuk parameter populasinya ya. Nah, itu contoh dari ketika kita menggunakan pendekatan parametric, kita punya asumsi tertentu terkait dengan populasinya. Oke, nah ini contoh dari distribusi probabilitas di dunia nyata. Jadi yang biru ini adalah data yang sebenarnya, lalu yang merah ini adalah yang theoretical atau yang kita assume. Jadi di data yang biru, kita assume dia mengikuti distribusi normal, yaitu yang warna merah ini. Oke. Nah, yang sudah kita bahas itu, yang ada asumsi tadi ya, itu kita sebut sebagai parametric test. Nah, parametric test are superior when the assumptions are met. Jadi kalau asumsinya itu memang terpenuhi ya, nah dia superior. Oke. Normality or other distributional assumption is difficult to verify when the data is small in sample size or the data is in ordinal scale. Nah, jadi kalau Anda punya data dengan sample size yang kecil atau data yang dia itu ordinal. Ordinal itu artinya dia diurutkan ya, dari yang kecil sampai yang kebesar misalnya. Nah, itu akan sulit untuk memenuhi atau memverifikasi asumsi parametric. Oke. Nah, di dalam keadaan seperti itu, kita bisa melakukan hipotesis testing menggunakan pendekatan non-parametrik. Nah, jadi kenapa kita menggunakan non-parametrik? Non-parametrik test itu bisa digunakan untuk order relationship dan juga based on ranks. Nah, jadi tadi ya, data yang dia itu ordinal atau diurutkan, nah itu kita bisa melakukan hipotesis test menggunakan pendekatan non-parametrik. Nah, non-parametrik test do not use actual values of the variable dan non-parametrik test do not require population parameters. Jadi, non-parametrik test itu dia distribution free test. Oke, jadi tidak ada distribusi probability tertentu. Nah, ada beberapa jenis non-parametrik test, eh, sorry, non-parametrik test yang akan kita diskusikan di sini. Yang pertama adalah for single or to dependent sample, kita punya sign test, kita punya juga Wilcoxon sign rank test, lalu untuk to independent sample, kita punya men-whitney U test atau Wilcoxon rank sum test, lalu juga test ketika K lebih dari 2 sample. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang K ini. Nah, atau juga di sini Kruskal-Wallis test. Nah, pertama mari kita bahas sign test. Jadi, misalnya Anda punya sample dengan size N. Nah, sample Anda itu punya median M. Nah, maka di sini Anda tahu bahwa probabilitas X lebih kecil sama dengan M, itu adalah setengah dan itu sama dengan probabilitas X lebih besar daripada M. Ya kan? Karena M itu ada di tengah, maka X lebih kecil sama dengan M, probabilitasnya 0,5, X lebih besar dari M, probabilitasnya juga 0,5. Nah, suppose that we want to know whether the median is higher than certain value, let's say M0. Nah, misalnya kita ingin tahu apakah si M ini dia lebih besar daripada M0, atau MO misalnya, kita sebut seperti itu. Nah, sebagai contoh, kita punya hipotesis, handle-nya adalah M lebih kecil sama dengan MO, HA-nya adalah M lebih besar dari MO. Nah, nanti kita melihatnya itu adalah untuk setiap elemen di data kita, nanti kita berikan tanda, apakah dia tandanya positif atau negatif, tergantung hubungannya dengan MO. Jadi, kalau lebih kecil dari MO, ya berarti negatif, kalau lebih besar dari MO, berarti positif. Nah, nanti kita hitung, kita akan punya K untuk menghitung sampel yang lebih besar daripada MO. Oke, nah jadi ini other alternate hypothesis-nya. Nah, ini untuk menentukan rejection region, kita pakai binomial ya. Nah, jadi ini, ya kita sudah belajar sebelumnya, null dan alternate hypothesis-nya. Dan ini, yang menggunakan binomial ini adalah untuk menentukan rejection region. Oke, nanti kita ada contohnya, kita bisa hitung sama-sama. Nah, in practice, finding N for given rejection region can be computationally difficult, that's why kita lebih sering menggunakan p-value. Oke, nah, sebagai contoh, misalnya kita punya H, null, di mana M lebih kecil sama dengan MO, nah, maka binomial rejection region can be restated on a p-value form probability N lebih besar sama dengan K. Nah, di mana di sini kita hitung menggunakan rumus binomial ya, dan kita lihat apakah dia lebih kecil daripada alpha. Oke, ingat ya bahwa kita akan merejek H, null, ketika p-value lebih kecil daripada alpha. Oke, nah ini ada contohnya. Misalnya kita punya data berikut, yang saya beri warna kutik itu. Nah, you believe that the median is 22.5. Kita punya alpha 10%. Nah, maka, mari kita lakukan uji hipotesis. Nah, kita punya H, null, M kurang dari sama dengan 22.5, H, A, M lebih dari 22.5. Nah, p-value-nya adalah probability N plus lebih besar sama dengan K. Lalu, ini adalah rumus binomialnya. Kita lihat apakah dia akan lebih kecil daripada alpha. Oke, nah, kita tahu tadi MO-nya adalah 22.5. Nah, maka sekarang kita lihat berdasarkan data kita ini, eh, sorry, berdasarkan data kita ini, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar daripada 22.5. Nah, kita lihat satu-satu. 20, dia lebih kecil daripada 22.5. Sedangkan 23 lebih besar, oh, sorry, 23 lebih besar, 25-nya juga lebih besar. Lalu, 20 lebih kecil, 18 lebih kecil, 19 lebih kecil, 22 lebih kecil, dan 23 lebih besar, 21 lebih kecil. Oke, nah, jadi seperti ini cara Anda memberi tanda ya, apakah dia plus atau minus, yaitu tinggal Anda bandingkan terhadap MO. Oke, oke, lanjut. Nah, di sini K yang dimaksud dengan, let's use umu misalnya, K, ini adalah berapa jumlah dari tanda ini, eh, sorry, berapa dari data kita ini yang dia lebih besar daripada MO. Nah, K-nya ini adalah yang lebih besar, yaitu 3, yaitu 1, 2, 3. Oke, nah, maka di sini, kita tinggal mencari probabilitas N lebih besar sama dengan K. Nah, N-nya ini kan 9 ya, jadi, ini jumlahnya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 sample size, jadi N ini adalah sample size. Nah, kita cari aja probabilitas N lebih besar sama dengan 3, menggunakan rumus binomial. Nah, kita akan ketemu, hasilnya adalah 0,9101. Nah, ini tinggal kita bandingkan dengan alpha. Jadi, ini p-value ya. Ini adalah p-value. Nah, kita ingin lihat apakah p-value-nya ini lebih kecil atau lebih besar daripada alpha. Nah, ternyata di sini p-value kita itu lebih besar daripada alpha. Oleh karena itu, kita tidak bisa merejek null hypothesis. Oke. Nah, maka kesimpulannya apa? Kalau kita tidak bisa merejek null hypothesis, kesimpulannya adalah ya, null hypothesis itu sendiri. Ya, ini median itu adalah sama dengan 2,2,5 atau lebih kecil daripada itu. Jadi, sama dengan H-null yang ini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Cukup mudah. Nah, ini ada contoh lain lagi. Nah, misalnya masih dengan data yang sama ya ini. Ya, ini data yang sama. Nah, sekarang mediannya kita asumsikan adalah 24. You believe that median is lower than 24. Nah, maka kita punya H0, M lebih besar sama dengan 24, dan HA, M kurang dari 24. Nah, cari rejection region-nya. Tapi sebelumnya, kita harus menentukan ini ya. Nah, mana yang lebih kecil dari 24. Ini lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Yang lebih besar cuma 1 sekarang. Nah, berarti di sini kita punya K1 dari 9, kan. Nah, berarti kita cari di mana probability N kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini masukkan rumus binomialnya. Nah, ketemu 0,019. Nah, karena sekarang p-value kita lebih kecil daripada alpha, maka kita reject null hypothesis. Oke. Nah, ini p-value lebih kecil daripada alpha. Nah, maka kita reject null hypothesis. Jadi, kesimpulannya adalah kita bisa bilang mediannya lebih kecil daripada 24. Oke. Nah, berikutnya kita bahas tentang Wilcoxen Sine Rank Test. In the Sine Rank Test, we did not consider the magnitude of the difference of each observation to the MO. This may reduce the statistical power of the Sine Test. Nah, Wilcoxen Sine Rank Test is the one-sample t-test non-parametric equivalent. Nah, jadi dia equivalent dengan one-sample t-test. Wilcoxen Sine Rank Test address to this issue, but only if the data is not ordinal. Nah, jadi dia bisa melakukan ini kalau misalnya datanya tidak ordinal. Jadi, data kita ini tadi dia tidak ordinal ya sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke. Atau yang terbesar ke yang terkecil. Ordinal itu maksudnya berurutan ya. Kan datanya tidak diurutkan, jadi tidak ordinal. Nah, hipotesisnya misalnya H0, M lebih kecil sama dengan MO, maka HA, M lebih besar daripada MO. Atau bisa juga yang lain. Jadi, kita juga bisa menggunakan model hipotesis yang lain. Oke. Kalau alternatif hipotesisnya seperti ini, nah Anda bisa susun sendiri ya. Null hipotesisnya seperti apa. Nah, cara menentukan rejection regionnya, kita pakai Wilcoxen Sine Rank Test. Nah, di sini kita punya W lebih, misalnya kalau HA-nya M lebih besar daripada MO, maka di sini W lebih besar sama dengan C, di mana probabilitas W lebih besar sama dengan C, sama dengan alpha, dan seterusnya ke sini. Nah, nilai C ini, ini kita temukan di tabel. Nah, supaya kita tidak bingung ya dengan rumus-rumus ini, mari kita langsung masuk ke contoh. Oke. Oh, by the way, kalau menggunakan Wilcoxen Sine Rank Test ini, kita harus melihat ke tabel Wilcoxen Sine Rank Test. Oke. Nah, here are the cumulative probability table for Wilcoxen Sine Rank Test. Nah, ini Anda bisa, ya di internet banyak ya, tabel ini, atau Anda bisa lihat di bukunya Ramachandran. Nah, ini contoh. Suppose that you have the data of player's weight of two basketball squad. Jadi, ada dua tim ya. Nah, ini adalah beratnya. We believe that the median is higher than 47. Test this hypothesis using alpha 10%. Nah, jadi, setara kita punya H0, M lebih kecil sama dengan 57.5, HA, M lebih besar dari 57.5. Nah, step pertama adalah Find the absolute distance and the sign of each sample with MO. Nah, jadi di sini kita, seperti tadi ya, kita temukan dulu, sorry, sign-nya. Nah, jadi apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari MO? Lebih besar atau lebih kecil dari MO? Nah, setelah itu, kita lihat berapa selisihnya dengan MO. Nah, tapi ini kita ambil nilai absolutnya ya. Jadi, kalau minus ya, tetap dihitung positif, karena nilai absolut. Oke. Jadi, tadi yang sign, kita lihat apakah dia lebih besar dari MO, atau dia lebih kecil daripada MO. Oke. Nah, lalu kita lihat selisihnya dengan MO itu berapa ambil nilai absolutnya. Oke. Nah, kalau sudah, step yang kedua adalah kita cari Rank of all absolute distance from low to high. Nah, jadi kita ranking ya absolute distance-nya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi, ada ranking rules di sini. When two values are identical, take the average of two ranks. Oke. Kalau misalnya ada yang distance-nya to zero, ya itu kita ignore saja. Nah, sebagai contoh, 12,5 ini kan muncul dua kali ya. Nah, dia ada di ranking 9 dan ranking 10, maka kita ambil average-nya yaitu 9,5. Nah, maka jarak yang paling dekat ya antara XI dengan MO itu yang 0,5 ini kan. Maka dia nomor 1. Lalu ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Nah, yang nomor 5 sama 6, itu ada ini, 6,5 sama 6,5. Nah, ini kita ambil nilai average-nya yaitu 5,5. Lalu 7, 8, nah 9, 10 kan yang ini ya, 12,5 ini dua kali. Nah, kita tulis di sini 9,5 average-nya. Oke. Nah, setelah itu, yang bisa kita lakukan adalah kita total rank score dari positive sign. Nah, maka di sini yang positif kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang warna kuning ini, ini kita jumlah. Nah, setelah kita jumlah, kita akan ketemu W-nya. Jadi, W-nya itu adalah 8, tambah 7, tambah 4, tambah 9,5, tambah 9,5, yaitu 38. Oke. Nah, kalau sudah ya, ini tadi 38, ini tadi H0 kita, ini HA kita. Nah, rejection region-nya itu kalau probabilitasnya W lebih besar sama dengan C. Eh, sorry. Lebih besar sama dengan C, itu sama dengan alpha. Nah, kita melihat ke Wilcoxon table. untuk N sama dengan 10, dan alpha sama dengan 0,1, C-nya itu adalah 40. Oke. Nah, jadi di sini, karena kita punya, nah, jadi di sini, kita punya W-nya 38 kan. Jadi 38, ternyata dia tidak lebih besar sama dengan 40. Nah, maka di sini, hasilnya adalah, kita nggak bisa merejek null hypothesis. Oke. Not reject H0. Karena ini ya, untuk merejek H0, kita butuh ini. Tapi ternyata, tidak. karena W-nya adalah 38, dan C-nya adalah 40. Oke. Oke. Berikutnya adalah Men-Whitney U-Test. Nah, if you have two samples, you may compare whether both median is statistically identical or not. Nah, Men-Whitney U-Test is another name of Wilcoxon rank sum test. Nah, ini seperti ketika kita melakukan two samples di test ya, kalau di parametric approach. Nah, jadi di sini, handalnya adalah M-A sama dengan M-B, H alternatifnya adalah M-A tidak sama dengan M-B, atau kita bisa lihat alternatif hipotesis yang lain. Oke, nah, kalau alternatif hipotesisnya seperti ini, Anda bisa susun sendiri ya, H0-nya seperti apa. Nah, di sini, kita cari W lagi dan kita bandingkan dengan C. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke example ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, jadi ini ada contoh, contoh, kita punya data consumer spending in two stores of the same brand. Jadi, di dua toko ya, kita punya data consumer spending, satuannya dalam ribuan rupiah. Nah, jadi, di store 1, datanya seperti ini, di store 2, datanya seperti ini. Nah, using Wilcoxon rank sum test with alpha 0.05, test the null hypothesis that two medians are the same against the alternative hypothesis that population median is different. Jadi, kita punya Hanal, M1 sama dengan M2 dan Ha, M1 tidak sama dengan M2. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? yang pertama, combine both data into one row but keep intake of the resource of each data. Nah, jadi, yang kita lakukan adalah data spending-nya itu kita taruh di satu baris yang sama ya. Nah, tapi, di sini kita tetap membedakan ini dari toko yang mana. jadi misalnya yang ini dari toko pertama sedangkan yang ini dari toko kedua. Oke, jadi biar nggak ketuker, jadi toko yang pertama dulu lalu toko yang kedua. Oke, yaitu first step. Nah, second step adalah add ranks out of this pool data. Jadi, ranking rules-nya di sini adalah when two values are identical seperti tadi ya, take average. Lalu, kalau misalnya X, E dikurangi M0 sama dengan 0, itu kita ignore. Nah, jadi, semua data ini dari dua toko itu kita ranking. Mulai dari yang paling dekat dengan M0 sampai yang paling jauh. Jadi, yang paling dekat yang ini. Lalu, yang paling jauh adalah yang ini. Oke, nah, ini sudah kita ranking ya. Sudah kita ranking. Nah, berikutnya adalah some older ranks only from second sample. Oke, nah, Anda jumlahkan yang berwarna kuning ini yang dari sample. kedua. Nah, penjumlahan ini nanti adalah R. Jadi, R sama dengan 72. Oke, nah, sekarang kita lihat tes statistiknya di mana W itu sama dengan R dikurangi setengah N2 dikali N2 tambah 1. Nah, jadi, 72 dikurangi setengah dikali 8 dikali 8 tambah 1. Nah, 8 itu adalah ini ya. Jumlah sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah, ini kita ketemu 36. Oke, jadi ini ya, tadi, 36. W-nya, R-nya sama dengan 72. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa draw conclusion. Nah, tadi H-nya adalah M1 sama dengan M2, H- alternatifnya M1 tidak sama dengan M2. Kita punya alpha 0,05, kita punya N16, N28. Nah, we look at the main whitening table. Remember that our rejection region itu adalah W-kurang dari sama dengan CL dimana probabilitas W-kurang dari sama dengan CL sama dengan alpha dibagi 2. Atau W lebih besar daripada CU dimana probabilitas W lebih besar sama dengan CU sama dengan alpha dibagi 2. Nah, jadi CL ini adalah C yang batas bawah, CU ini adalah C yang batas atas. Oke, karena ini two-tail, ya kan? Jadi, kalau misalnya W-nya ini kurang dari ini seperti ketika kita punya confidence interval sorry, ini seperti kita ketika kita melakukan two-tail T-test. Jadi, kita punya yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Nah, ini adalah yang lower, ini adalah yang upper. Karena ini yang negatif, ini yang positif. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan CL dan CU di sini. Nah, oke. For these values, the closest CL itu adalah 8 dan CU-nya adalah 39. Nah, ini angka ini kita dapat dari mana? Ini dari tabel ya. Jadi, Anda lihat di tabelnya, seperti tadi disebutkan bahwa C, ini ada kita lihat di sorry, mana tadi ya. Nah, di sini ya, nilai C, ini kita lihat di tabel. Oke, nah, jadi lihat N-nya ini berapa? Jadi, ini N-nya berapa? Lalu alphanya berapa? Nah, itu nanti Anda bisa ketemu berapa itu C-nya. Oke, nah, kalau sudah di sini rejection region kita itu adalah W kurang dari 8 atau W lebih dari 39. Nah, di sini apakah kita akan mereject null hypothesis? Nah, W kita di sini adalah 36 ya. Jadi, W-nya sama dengan 36. Nah, berarti di sini kita apa namanya? not reject null. Kenapa begitu? Karena 36 ini kurang dari 39. Jadi, W-nya itu lebih kecil daripada CU. Nah, so, we do not reject null hypothesis. Oke, nah, yang berikutnya adalah Kruskal-Wallis test. ini ketika kita punya K lebih dari 2. Oke, this test is for comparing the medians of more than two independent samples to determine whether medians of the group differ. Nah, jadi ketika kita punya lebih dari 2 independent sample, kita pakai yang Kruskal-Wallis test. Oke, ini ibaratnya seperti kita melakukan one-way ANOVA. berarti seperti melakukan F-test ya. It is like Wilcoxen sign rank test, but more than two samples. Nah, di sini karena kita punya lebih dari 2 sample, maka hipotesisnya adalah either H0-nya ini adalah data 1 sama dengan theta 2 blablabla sama dengan theta N sama dengan 0, atau H alternatifnya adalah theta 1 tidak sama dengan theta 2 blablabla tidak sama dengan theta N tidak sama dengan 0. Nah, cara kita mencari H-nya kita bisa gunakan rumus ini. Oke. Nah, Kruskal-Wallis test ini, atau di sini kita cari H ya, H-test, ini dia mengikuti size square distribution dengan K-1 decrease of freedom. K di sini adalah number of compared groups not sample. Jadi, perlu di garis bawah ya, itu compared group bukan sample. Kita akan reject handle atau rejection region-nya itu adalah ketika H lebih besar sama dengan C. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Nah, jadi contoh suppose that we have following total passengers data of each flight from three airlines. Nah, kita punya tiga sample group dari tiga airlines. Nah, ini adalah data airline 1, data airline 2, data airline 3. Nah, kita diminta untuk melihat apakah antara ketiga airline ini mereka berbeda. Oke, mediannya berbeda. Kita punya alpha 0,05. Nah, jadi seperti tadi ya, step 1 combine all data tapi jangan lupa dikasih tanda. Jadi, yang ini data airline 1, yang ini data airline 2, lalu yang ini adalah data airline 3. Oke, nah, habis itu yang kita lakukan berikutnya adalah take the rank. Nah, ini kita ranking di sini. Ini yang paling dekat sebentar. Nah, ini kita rank di sini. rank di sini kalau tadi kita lihat mana yang paling dekat dengan median tertentu, sekarang kita urutkan mana yang paling kecil. Jadi, misalnya di sini yang paling kecil adalah 103, lalu kita urutkan berikutnya 104, berikutnya lagi 107, sampai yang paling besar di sini adalah ini ya, 18 ini ya, 204. Nah, ini diurutkan saja semua observasinya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jangan lupa ini data dari airline 1, airline 2, dan airline 3. Oke, nah, kalau sudah step yang berikutnya adalah make rank sum of each group. Nah, jadi, kita jumlahkan rank dari setiap group. Jadi, untuk yang airline 1, ya, berarti kita jumlahkan ini. Untuk yang airline 2, berarti kita jumlahkan yang ini. Untuk yang airline 3, berarti kita jumlahkan yang ini. Nah, maka kita akan ketemu R1, 64, R2, 71, dan R3, 36. Oke, ini, rumus ini bisa Anda gunakan untuk mengecek apakah kalkulasi Anda akurat atau tidak. Nah, setelah itu Anda hitung average rank dengan menggunakan rumus ini. jadi, si R itu dijumlahkan semua, lalu dibagi dengan N, atau N tambah 1 dibagi 2. Nah, ini ketemu hasilnya adalah 9,5. Nah, step yang keempat, itu adalah kita hitung H-nya. Oke, H itu dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini Anda bisa masukkan di sini ya, H-nya berarti kita punya 12 dibagi 18 tambah 18 tambah 1 R1 kuadrat bagi N1 R2 kuadrat bagi N2 R3 kuadrat bagi N3 dikurangi 3 x 18 tambah 1 nah, nanti ketemunya adalah 14,94. Nah, as mentioned before, karena ini mengikuti size square distribution, kita punya K-1 degree of freedom, berarti ini adalah 3 dikurangi 1 ya, kita kan punya 3 sample nih, eh, ya, kita punya 3 sample group. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, ya, karena kita punya tiga group, jadi, kita degree of freedom-nya adalah 3 dikurangi 1. Oke, nah, ini ya, alpha 0,05 jadi size square untuk degree of freedom 3 dikurangi 1, alpha 0,05 itu adalah 5,59. Nah, ini lihat di tabel size square. Oke, nah, berarti kita akan merecek kalau misalnya size square-nya di atas 5,99. Oops, sorry, I think it's supposed to be nah, ini harusnya H lebih dari 5,99. Nah, di sini H kita adalah berapa ya, tadi H kita adalah yang ini ya, 14,094, berarti di sini kita akan merecek HANAL. Oke, jadi caranya seperti itu. Oke, nah, sebetulnya kalau Anda menggunakan software, bisa dihitung secara otomatis ya, you can find out whether you can use software or not. tapi saya tidak akan melarang Anda menggunakan software saat ujian, jadi you can freely do that. Nah, materi untuk pendekatan non-parametrik itu sebetulnya cukup sedikit ya, karena tidak akan terlalu dibahas di level kita saat ini. Mungkin nanti kalau Anda mengambil mata kuliah statistik yang lebih advance, kita akan banyak membahas tentang pendekatan non-parametrik. Oke, nah, tapi ada beberapa takeaway points di sini. Yang pertama adalah non-parametrik non-parametrik methods use relax assumptions regarding the underlying distribution of the data and do not require us to use the actual value. Yang kita butuhkan hanya rank-nya saja. Non-parametrik method is often used on experiments which observe new type of data or information. Jadi, kalau kita punya data baru memang sulit ya untuk mengasumsikan parameter populasinya, nah itu kita bisa pakai non-parametrik approach. But it does not mean that you should always use non-parametrik method. If you can assume the distributional shape of the data, parametrik method will always be more powerful. jadi selama Anda bisa mengasumsikan distribusi dari data Anda lebih baik menggunakan parametrik method. Oke, many other non-parametrik method exist. Nah, jadi ada banyak metode lain ya selain yang kita sebutkan di sini dan biasanya dia punya equivalent-nya di parametrik method. seperti tadi ya, kita punya equivalent si Kruskal-Wallis equivalent dengan ANOVA lalu sebelumnya equivalent dengan T-statistik dan seterusnya. Oke, itu saja materi untuk bab ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. selamat menikmati.